Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro PDIP ke Jokowi ingat sejarah hati-hati tentang kudeta yang merangka Politikus PDIP Darmadi Duryang Tommy ingatkan pada Presiden Jokowi Di satu tahun pertama periode kedua pemerintahannya Untuk berhati-hati dan juga waspada terhadap manuver-manuver politik para pembantunya Jangan lengah Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi Demi kepentingan jangka panjang topil pres Kata anggota Komisi 6 DPR hari itu kepada wartawan pada hari Sabtu 24 Oktober Darmadi pun juga menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja menteri secara berkala Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana Tanpa diketahui oleh Pak Presiden Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus tetap waspada dan antisipasi Lebih lanjut Darmadi juga memprediksi bahwa loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat di pertengahan periode kedua nanti Apakah masih loyal atau tidak? Nanti di pertengahan jalan 2 tahun setengah pemerintah akan kelihatan Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan juga program-program yang digariskan oleh Pak Presiden Tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri Begitu kata Darmadi Lebih lanjut dia juga menyarankan agar Jokowi menyiapkan plan B Sebagai upaya untuk menutup celah manuver-manuver politik sejumlah pembantunya Sudah harus disiapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti Dari dalam bahkan bisa menelikum dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan Hati-hati kudeta merangka Ingat sejarah Begitu tegasnya Selain itu PDIP juga memperingatkan Jokowi Ada para pendukung yang diduga main dua kaki untuk goyangkan Presiden PDIP memberikan rambu-rambu keras kepada Jokowi Dodo sebagai Presiden Bahwa ada pihak yang disinyalir hendak berusaha menggoyang dari dalam PDIP melihat kekuasaan itu menggiurkan Orang di dalamnya seperti air minum minum air laut Mereka selalu kehausan sehingga dibuatlah sebuah konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan Kalau bisa dipindah tangankan kepada kekuatan yang berbeda Begitu kata politisi PDIP Kapitra Ampara dalam wawancara di TV One pada hari Minggu 25 Oktober Ia pun juga mencontohkan ramai demo omnibus laut cipta kerja yang banyak ditolak oleh publik Di mata PDIP banyak pembantu Presiden yang justru terkesan Sengaja membiarkan kegaduhan Bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan Sehingga Presiden terjebak ke dalam black hole yang sengaja dibuat oleh kepentingan Sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri Baginya PDIP sebagai partai politik pengusaha utama Jokowi Maruf Memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah Khususnya pada Kabinet Indonesia Maju Yang banyak diisi oleh parpol besar Sebab menurutnya saat ini ada gerakan yang justru berasal dari partai politik pendukung Jokowi Yang memiliki agenda tersendiri untuk maju menuju Pilpres 2024 mendata Sejak awal Presiden mengatakan visi misi hanya punya Presiden Tapi ada sekelompok orang yang tidak sabar untuk 2024 Banyak yang parpol di dalam pemerintah ini bukan membuat pemerintah lebih kuat dan solid Tapi justru tidak memberikan kontribusi apapun untuk mencairkan suasana Dan juga memberikan pemahaman Ada partai politik pendukung yang disinyalir Diduga main dua kaki untuk menggoyangkan pemerintahan Presiden Begitu tandasnya Sah Presiden Jokowi mengembalikan oligarki ke Indonesia Kedua YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfi Nawati berkomentar Secara singkat atas pengesahan Omnibus Law RU Jepta Kerja oleh pemerintah dan juga DPR Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki ke Indonesia Sah Jokowi Presiden yang mengembalikan oligarki ke posisi sentral di Indonesia Kata dia saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 6 Oktober Namun Asfi Nawati tidak menjawab ketika disinggung langkah hukum yang akan ditempuh YLBHI Setelah disakainya RU Jepta Kerja Dia hanya menyebut pengesahan RU Jepta Kerja juga mengembalikan era otoriter Ini juga instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indonesia Tegas dia Sebelumnya Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Seksyen KPA Dewi Kartika menyebut organisasinya segera mengajukan uji materi Setelah disakainya Omnibus Law RU Jepta Kerja pada hari Senin 5 Oktober kemarin Sebagai kelanjutan sikap penolakan KPA menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Begitu kata Dewi dalam keterangan resminya pada hari Senin 6 Oktober Pasalnya pun kata Dewi muncul sistem ekonomi politik agraria Dengan mendorong liberalisasi di dalam RU Jepta Kerja yang disahkan Sistem ekonomi politik agraria yang ultra neoliberal Dalam mendorong Jepta Kerja dengan cara mendorong liberalisasi Lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi Indonesia Begitu bebernya Presiden Jokowi mengakui gagal pimpin negara Sebuah narasi telah beredar bahwa Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengaku gagal pimpin negara Dimana hal itu beredar di media sosial Narasi itu terdapat dalam sebuah artikel yang berjudul Jokowi akui gagal pimpin negara Dimana dimuat di situs wartareket.co pada 30 Juni 2020 Di Facebook tautan artikel itu dibagikan oleh salah satunya dengan akun yang bernama Berita Piyungan Dan hingga artikel ini dimuat Unggahan akun Berita Piyungan telah direspon lebih dari 650 kali Dikumentari lebih dari 150 akun Dan dibagikan lebih dari 112 kali Lalu apakah benar Presiden Jokowi Dodo mengakui telah gagal pimpin negara? Untuk memverifikasi klaim tersebut Tim cek fakta dari redaksi Tempo Mula-mula membaca secara lengkap artikel yang dimuat oleh situs wartareket.co itu Hasilnya dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan langsung dari Presiden Jokowi Bahwa dirinya telah gagal pimpin negara Pernyataan tersebut merupakan opini dari analis politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Janiago Opini itu merupakan respon atas kemarahan Presiden Jokowi Kepada para menterinya yang tidak responsif dalam menangani pandemi COVID-19 Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang Terpercik muka sendiri Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan Pada saat yang sama sebetulnya Presiden mengkonfirmasi atau membuat pengakuan Atas kegagalannya dalam pemerintah memimpin lewat kinerja menterinya yang tidak kompeten Ujar Pangi pada 30 Juni Dalam artikel tersebut, situs Warta Rakyat menulis bahwa mereka menyadur dari artikel yang dimuat oleh situs Glora.co Namun judul asli artikel Glora.co telah diubah oleh situs Warta Rakyat Judul asli artikel tersebut adalah Voxpol Jokowi Akui Gagal Pimpin Negara Kritikan Pangi ini juga dimuat oleh sejumlah media arus utama Misalnya Tempo memuat pernyataan Pangi tersebut pada 1 Juli 2020 Dalam berita yang berjudul, pengamat menilai kemarahan Jokowi ke menteri sebagai cuci tangan Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Janiago menilai bahwa kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet sengaja ditunjukkan Untuk menutupi kekurangannya sebagai kepala pemerintahan dalam menghadapi pandemi Boleh jadi, ini dagelan politik Mencari kambing hitam demi menutupi kelemahannya sebagai Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan Ujar Pangi Video kemarahan Jokowi terhadap menterinya diunggah pada 28 Juni lalu di Youtube resmi sekatariat Presiden Atau 10 hari setelah pidato itu disampaikan pada 18 Juni 2020 Dalam video tersebut, Jokowi menegur keras para menterinya Yang ia sebut tidak memiliki sense of crisis Yang sama terhadap akibat dari COVID-19 Menurut Jokowi, tidak ada progres signifikan yang dibuat oleh para menterinya Dalam menanggulangi pandemi tersebut, bahkan Jokowi juga mengancam akan membubarkan lembaga atau merisafel kabinet jika diperlukan Menurut Pangi, Jokowi sengaja ingin cuci tangan dan menyalahkan para menteri yang tidak becus bekerja Bukan dirinya sebagai Presiden Jokowi, kata Pangi, berupaya menempatkan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan kepentingan 267 juta rakyat Indonesia Dengan menunjukkan kemarahan pada menterinya di hadapan publik Padahal kata Pangi, Presiden dan Menteri harusnya merupakan satu kesatuan dalam menggerakkan roda pemerintahan Sehingga tidak masuk akal jika kesalahan tertumpu pada satu aktor saja Bagaimana mungkin kita bisa mahafum bahwa kegagalan pemerintahan tertumpu pada kelemahan pembantu Presiden saja Pangi juga menilai kemarahan Jokowi pada para menteri justru mengkonfirmasi kegagalannya dalam memimpin kabinet Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri Dan ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan Situs warta rakyat bukanlah merupakan situs media kredibel Karena hanya mengambil konten dari situs media lain Selain itu, situs tersebut tidak mencantumkan susunan redaksi, penanggung jawab, serta alamat perusahaan Padahal ketentuan terkait diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 12 Undang-Undang Pers tersebut berbunyi Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka Melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan Selain itu, dalam situs wartarakyat.co, tidak ditemukan pedoman pemberitaan media cyber Padahal kewajiban untuk mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber Bagi perusahaan media ini juga diatur dalam Undang-Undang Pers, khususnya dalam Pasal 8 Sehingga berdasarkan pemeriksaan fakta, judul artikel dari situs wartarakyat.co Jokowi akui gagal pimpin negara menyesatkan Dalam artikel itu juga tidak ditemukan pernyataan langsung dari Jokowi Dodo bahwa dirinya gagal memimpin negara Pernyataan tersebut merupakan opini dari analis politik Pangisarwi Janiago Opini itu merupakan respon atas kemarahan Jokowi kepada para menterinya yang tidak responsif dalam menangani pandemi COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!